Intro Bantuan operasional sekolah atau BOS disediakan pemerintah untuk operasional sekolah yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat mendapatkan layanan pendidikan. Sita kola BOS Cepak Mas Mesra Bertuah adalah inovasi pemanfaatan teknologi digital untuk melakukan penata usahaan dana BOS pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Deliserdang. Latar belakang inovasi 1. Pengerjaan LPJ BOS memerlukan waktu yang lama karena dikerjakan secara manual. 2. LPJ BOS yang dikerjakan sekolah sering salah, tidak lengkap, berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. 3. Sekolah berbelanja sesuai dengan kebutuhan, bukan berdasarkan perencanaan atau berkas yang sudah disusun. 4. Akuntabilitas laporan dana BOS rendah dan sulit melakukan pengawasan. Proses pengerjaan dana BOS memerlukan waktu yang lebih lama karena sekolah harus meng-entry data satu persatu seperti buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, buku pembantu kas tunai, dan lain sebagainya. Cara melaksanakan inovasi 1. Sediakan anggaran dari APBD untuk mendukung program yaitu untuk pembuatan aplikasi. 2. Siapkan format-format yang dibutuhkan untuk pembuatan aplikasi. 3. Pembuatan aplikasi dan manual book oleh pengembang. 4. Pelatihan penggunaan aplikasi oleh pengembang kepada tim BOS Kabupaten. 5. Tim BOS Kabupaten melatih tim BOS sekolah untuk menggunakan aplikasi. 6. Pemanfaatan aplikasi BOS oleh sekolah untuk menyusun LPG BOS. Dengan adanya aplikasi BOS mesra bertua, perencanaan, penata usaha, dan pelaporan dana BOS di Kabupaten Deliserdang menjadi lebih baik. Menfaat inovasi 1. Mempermudah sekolah mengerjakan LPG BOS menjadi lebih cepat dan lebih baik. 2. Mempermudah tim BOS Kabupaten melakukan pengendalian sekaligus menyusun laporan dana BOS Kabupaten. Sebelum menggunakan aplikasi ini, pengelolaan dana BOS tidak terintegrasi antara perencanaan dan realisasi, sehingga masih ada sekolah yang berbelanja melebihi pagu yang telah ditetapkan. Dampak inovasi 1. Pengerjaan LPG BOS oleh sekolah lebih cepat, tepat, dan akurat dengan hanya meng-entry belanja. Seluruh format LPG BOS secara otomatis terisi. 2. Belanja sekolah menjadi lebih tertib dan sesuai perencanaan karena sudah dikontrol oleh aplikasi. 3. LPG BOS yang disusun sekolah lebih baik, lengkap, dan standar akuntabilitas LPG BOS semakin tinggi. 4. Tim BOS Kabupaten lebih cepat menuntaskan laporan dana BOS yang diserahkan ke Dinas PKAD atau BPKRI. 5. Pemkap Deliserdang memperoleh opini BPK wajar tanpa pengecualian. Laporan pertanggungjawaban dana BOS sekolah lebih tepat, cepat, dan akurat. Dengan meng-entry belanja, semua kebutuhan laporan BOS seperti buku kas umum, buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, serta rincian perolehan aset sudah terisi secara otomatis. Terima kasih telah menonton!